Dumasar Kanadata Jasa Marga Patalijeng Kacilakaan di Jalantol Tepika bulan September 2018, Kacilakaan Anukarandapan di Jalantol nitih 887 kejadian atau atilu kejadian Saban Poena Kekituna kampanye Katartiban lalu lintas, mayang dilakonan pikir ngurangan jumlah Kacilakaan lalu lintas di Jalantol Komitmen pikir ngawangun kasadar masyarakat sangkan Salawasna ngutamakan kasalmetan Patali Marga Mayeng dilakonan kupihak PT. Jasa Marga Eta tarik hati dilakonan pikir ngawangun kasadar ngenaan Patali Marga Anu Aman utamana merepang ngawaruh kawarga Nungalalar di Jalantol Direktur Operasi 2 Jasa Marga Subakti Syukur Nemraken, kampanye Tartib Lalu Lintas Kudumayeng dihangatkan pikir ngurangan jumlah Kacilakaan lalu lintas Di Namprona, warga Nungarawa Kendaraan masih jadi Marga Lantaran Anupang Reana, ngabalukarkan Kacilakaan lalu lintas Dumasar Kanadata Kacilakaan di Jasa Marga tepika bulan September 2018 Kacilakaan Anu Karandapan nitih 887 kajadian atau watilu kajadian Saban Poena Jumlah korban tiradunnya di Indah Kacilakaan Patali Marga tepika bulan September 2018 nitih 77 orang Ari Marga Lantaran Kacilakaan Anupang Reana nyeta alatan supir Anu Jumlahna tepika 84,5 persen Sebenarnya kita juga karena kan penyebab kecelakaan di jalan ini macam-macam Termasuk penyebab lainnya adalah kendaraan-kendaraan berat yang jalannya pelan Karena mereka over dimensi dan over load tadi Nah itu juga kita nanti pertengahan Desember ini kita akan memulai di Semarang Dan nanti tahun depan seluruh ruang akan kita pasang Pihak Nauge maya ngalkonan sosialisasi Turta Mere Pangaboruh Kawarga Numarawa Kendaraan Utamana di Jalanto Dikin ngelarapkan budaya tertib lalu lintas Berdisiplin di Jalanto Seperti apa aja tuh Pak berdisiplin di Jalanto Kecepatan tidak melebihi 80 lah antara 60-80 terus gak pernah nyalip di sebelah kiri PT. Jasa Marga Oge maya ngokolakin kagiatan anung utamakin Kesalamatan Patali Marga Kawas Safety Driving for Bus Driver Operasi Pengawasan Kendaraan Pemasangan wait in motion di Jalanto Serta safety campaign di sejumlahin res area Augi Muhammad Gifari, Bandung TV